Terima kasih Ini diisi dengan 7 orang ya? Oh 5 orang Dengan diisi 5 orang Kalau misalnya diisi 7 orang Departan angle nya bakal mentok nih Ini udah ada contohnya nih Ini mentok Per 5 aja udah mentok? Iya per 5 aja udah mentok ya tadi ya Nah ini kita cobain Ini expandernya Kita lihat dulu RAM nya itu kayak gimana Oke ini dia RAM nya Ini emas nya lagi naik Tuh Ini sudut kemiringannya itu 32,3 derajat Emang keliatannya biasa sih di kamera Tapi kalau udah masuk mobil Nanti kita Tiu dari windshield nya itu Ngeliat Langit ya Kita ngeliat langit Nanti akan ada GoPro yang ke atas Mestinya ya Total depan kan Nih cobain Nah ini expandernya ini lagi dicobain Tiga orang dulu Ada customer yang nyobain Eh 4 orang Di dalam mobil Nah ini dia nanjak Nih bisa dilihat Tipis banget deh Untuk 4 orang Untuk 4 orang di dalamnya aja Hampir mentok Awas pasal dong Tipis banget Oke nanti kita langsung nyobain Bagaimana impresi di dalamnya Kalau diisi 5 orang Nih 4 orang Nah ini diisi 5 orang Orangnya gede-gede semuanya Ini ada mas Bowo Ada mas Dana dari Autodriver Ada mas Aris dari Giototo Dan ada Nabil Ini videographer Ini tinggi sih tapi Kalau pas turun aman sih Departal Angle-nya Depan sih aman banget Iya depannya aman Approach Angle-nya Sedangkan Departal Angle-nya Pas lagi nanjak Itu Nisahkan Berapa CNT Pelan satu CNT Nah ini tadi Diisi 4 orang Nah di RAM ini Nggak cuma Expander ya Sebenernya disini ada Triton Atlet Yang baru saja Diperkenalkan Kemarin Di Pamer Lantomotif Kemayoran Nah ini dia mobilnya Ada Pajero juga Nextpander ada 2 Nah ini dia mau cobain lagi Mobil ini sih sebenarnya Nah mobil ini juga ada Fitur Hill start resist Jadi dia itu memberi Meng-rem secara otomatis Selama Selama 3 sampai 5 menit Eh 5 detik ya 3 sampai 5 detik Sebelum Berpindah gigi Eh berpindah Pedal ya Kemudian menginjak gas Jadi mobil nggak akan Meluncur turun Nggak akan meluncur Gitu Sehingga dia kasih Waktu 3 sampai 5 detik Untuk berpindah dari Pedal rem Ke Pedal gas Gitu Jadi nggak langsung meluncur Nah ini kita cobain ke atas yuk Lumayan lho Oh iya Ini dari atas Ini videografan Regri Toto Dan ini ada Bapak Ini tinggi banget Nah ini Di bagian sini Dengan permukaan tanah Itu tingginya 6 meter 32,3 sudut kemiringan ya Nah ini bisik kali Tinggi banget Itu kecil Nah ini kita cobain Masuk ke dalamnya Susah cuy turunnya Oke ini kita cobain Tadi gitu aja Pakai seatbelt dulu Nah ini kita total ada berlima Mas Bu Mobil Seris Oh ya Emang yang iPhone kurang oke Oke Sekarang kita cobain Muter dulu Ini mau ke depan nggak Boleh Oke Lanjutkan Total Totalnya kita ada berlima Hah? Ada 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 Apa nih? Jempol semua Gila Ini ada Mas Damar Sebagai Instruktur drivernya Dari IOF Indonesian Offroad Federation Terus disitu ada Nabil Ada Aris Ada Fikri Yang beban hidupnya Ditambah dosa Lumayan berat Nah ini 30 derajat pemirsa 32,3 32,3 tepatnya Ini terlihat Biasa saja mungkin Buat yang nggak ngerasain Tapi ketika kami sudah di Ramnya Ini kita ngadep langit nih Dan Makanya disitu ada Marshal ya Mas Damar Untuk memandu Nah udah nih Kita ngeliat langit Oke Oke Nah Itu ada tangannya Tangannya hilang Oke Tangannya hilang Tangannya hilang Nah muncul lagi ya Terima kasih kepada Marshal yang menjaga keselamatan Itu juga ada pendera Fungsinya itu juga ya Mas Iya buat Sebagai Apa namanya penjuru ya Mas Ya Tolok ukur Karena kita nggak kena liat apa-apa Oke Apalagi nih Ini loh nih Kalau liat ke kanan nih Oke 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 Eh dikelasin Jangan 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 Siapa sih yang Mas Keseru banget Oke 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 Jadi Kira-kira Kejelasan soal traksi gimana tadi Oh iya Mas Traksi apaan Yang pas naik Pembagian Traksi kontrol Eh ntar dulu-ntar dulu nih Ada yang mau naik juga Oke Kita jelasin Sip-sip Yuk Oke Oke Nah tadi pas tanjak tadi Itu kedengeran mesinnya itu Kayak Soal traksi kontrol Iya Ini akan mungkin dijelasin oleh Mas Bu Jadi salah satu Fitur yang sangat Yang bantu Expander Untuk menanjak ini adalah Traksi kontrol Jadi traksi kontrol itu bisa Mereduksi tenaga secara otomatis Oleh sistem Komputer gitu ya Agar Nggak 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 overpower ketika menanjak Karena kalau udah overpower Roda akan cenderung Spin Bahkan bisa overspin Iya kan Iya kan Iya Lo Ngejelasin ke siapa ke gue Oke Ketika roda overspin Maka Nggak dapet grip Sehingga berbahaya Buang gitu ya Jadi bisa mundur lagi Bisa mundur lagi Jadi makanya Traksi kontrol itu berguna Ketika menanjak di Tanjakan aset cura mini Nah Gejalanya adalah Traksi kontrol itu bekerja Dengan saat muncul gejala Ketika Lu kayak Ngung Kayak Kayak ketahan Kayak ketahan gitu Sebenarnya bukan mesinnya Ngeden pemirsa Tapi itu sistem komputernya Lagi Karena iya Sistem komputer itu Menahan Tenaga mesin Supaya gak overspin Kira-kira gitu sih Nah Kira-kira gitu Oke Nah Sekian Sekian Review singkat dari Missile Expander Saat menanjak di Ketinggian 32,3 derajat Oke Udah Sekian Sekitu aja Udah Semuanya Terima kasih sudah menonton